Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tadi saya habis duel dengan dukun ya sahabat Ini dukunnya tadi sudah kabur dia Saya sempat duel disini Dukunya kabur Dan ini peralatan-peralatannya kayak kris boneka santetnya ini ditinggal sahabat Dia tadi sempat duel dari jarak jauh sana menyerang dia disini Ketika dia tepar sudah jatuh Mau saya dekatin dia langsung lari kesana sahabat Nah ini salah satu media-media yang digunakan si dukun-dukun itu Ini kalau saya lihat ada krisnya ini sahabat Nah krisnya ini lumayan Dibilang besar-besar juga ya sahabat ini Mungkin ini salah satu kris peninggalan si gurunya Kalau enggak dia dapat narik ini sahabat Soalnya kalau saya lihat dari besinya ini Sudah besi-besi tua ini Nah ini salah satu nih pusaka Yang digunakan dukun untuk menyantet Ini pusaka yang digunakan untuk menyantet Energinya Energi dari kris ini digunakan untuk menyantet Nah ini salah satu media bonekanya ini ya Ini kalau saya pegang ini Ini dari kain biasa ini sahabat Nah ini ada lagi nih sahabat yang aneh nih Nah ini kain tapi Apa ya ini kayaknya tali pocong nih Kalau saya perhatikan ini Nah ini sudah ada tanah-tanahnya ini Mungkin dia ngambil dari dalam kuburan ini Tali pocong ini Nah Ini yang biasa saya temuin sahabat Ini digunakan untuk pesugihan Pesugihan tali pocong Ataupun Kalau diikatkan di boneka ini Bisa buat menyantet juga Yang pernah saya temui dukun-dukun Yang telah lalu saya datangi Nah ini ada sabuk juga ini sahabatnya ya Mungkin ini sabuk ada kantongnya nih Gak tau saya buat apa gunanya Nah ini ada kris lagi nih Nah ini nanti kedua benda ini Mau saya netralisir Khodam-khodam yang ada di dalamnya ini sahabat Ini kalau saya lihat ini Ada energi juga ini krisnya Tapi tidak seberapa ini energinya Masih kuatan yang ini sahabat Nah ini ada kembang-kembang Biasa ya Kalau dukun biasanya menggunakan kembang-kembang Seperti ini Ini mungkin buat sajen Ataupun makanan si khodam jennya itu Ini sahabat Ini ada lilin Ya mungkin buat penerang dia ya Nah ini tapi saya curiga ini Tiga tali pocong ini Atau mungkin tali pocongnya Buat kepala Buat leher Sama dia diambil semua ini Sama si dukun ini Soalnya ini Kalau saya lihat talinya udah kotor Ini kayak dia ngambil dalam kuburan Saya mau deteksi dulu sahabat Ini ada khodam apa di dalam ini Dalam kris ini Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini lumayan sahabat energinya Lumayan besar juga ini Nah ini boneka Saya mau deteksi dulu Apakah ada sukma orang Yang sudah dimasukkan si dukun ini Kedalam boneka ini Kalaupun ada Saya mau kembalikan ini sukmanya Bismillah Bismillah Terima kasih telah menonton Tidak ada sahabat Tidak ada sahabat Berarti si dukun ini belum menarik sukma Di dalam ini Mungkin kalau saya tadi Terlambat ya Mungkin datangnya jam 12 malam Bisa jadi Ini si dukun sudah menyantet ini Karena tadi waktu saya serang itu Dia sedang ritual disini Ya sedang ritual Sedang ritual Ya otomatis Kalau sudah ada boneka Kayak gini Ya otomatis Dia sedang menyantet sahabat Tapi sempat tadi Saya serang jarak jauh Mungkin dia Tidak mampu Menahan energi serangan saya Pas saya datangnya kesini Dia langsung kabur Nah ini tali pocong ini Ini benar tali pocong ya Sahabatnya kalau sudah diritualkan Saya merasakan energinya ini Ini berarti tali pocong Yang sudah diritualkan oleh si dukun ini Ya jadi sahabat ya Ini Chris Jadi kalau si dukun itu Cara menyantetnya Kayak gini sahabat Ini boneka Awalnya dia menarik sukma Sukma si korban itu Dengan cara dia menggunakan Biasanya kalau dukun dengan foto Kalau enggak foto Dia dengan menggunakan nama Jadi cukup membacakan nama si korban Ataupun foto Biasanya kan kalau orang menyantet itu Orang yang mau nyantet itu Biasanya bawa foto untuk Foto si korban yang dituju Nah salah satunya Dengan boneka ini Jadi si dukun itu bisa memasukkan Sukma orang Kedalam boneka ini Setelah masuk Nah ini kan disini ada kodam sahabat Ini ada kodam jin Di dalam benda pusaka ini Ada jinnya Lalu pusaka ini Ditusukkan ke boneka Nah dia kalau sudah ditusukkan ke boneka ini Otomatis Energi kodam yang ada Dalam pusaka ini Menyerang si boneka ini Si boneka ini yang diserang Itu sukma daripada orang yang sudah ditarik Oleh si dukun itu Sukmanya sudah masuk ke boneka Otomatis ketika ini ditusukkan di kepala boneka ini Maka si korbannya Kepalanya yang sakit Lalu kalau ditusukkan perutnya Maka si korban itu perutnya kesakitan Nah oleh karena itu sahabat Untuk melawan santet Sebenarnya mudah ya Tidak sulit Karena si dukun itu menggunakan Kekuatan kodam jin yang ada Di dalam pusaka ini Dengan cara dia Wujud alus menarik sukma Masuk ke dalam boneka ini Nah bagi orang-orang Yang senantiasa rajin berzikir Rajin berdoa Memohon perlindungan Maka si dukun itu Tidak akan sanggup Untuk menarik sukma Orang-orang yang ahli ibadah tadi Nah sementara Untuk sahabat-sahabat Dengan kondisi badan kotor Jarang sholat Ya otomatis Ketika si dukun itu menarik sukma Maka mereka sangat mudah sekali Si dukun itu sangat mudah sekali Menarik sukma orang-orang yang Jarang beribadah Otomatis Ketika manusia itu Ditarik sukmanya Masuk ke dalam boneka ini Mereka tidak bisa apa-apa Tapi kalau bagi orang-orang yang Rajin berzikir Menyebut asma Allah Rajin beribadah Maka Si dukun itu tidak mampu Tidak mampu untuk menarik sukma Orang-orang itu Kenapa dia tidak mampu Karena ada suatu benteng Bagi orang-orang yang rajin Dalam beribadah Allah membentengnya suatu energi Sehingga orang yang Sehingga dukun yang ingin Mencelakai orang yang Ahli ibadah tadi Insya Allah Tidak akan sampai Nah Tapi Kalau sukma seseorang Sudah masuk ke dalam boneka ini Ya sudah Kunci satu-satunya Lewat Media-media Yang bagaimana Ada doa-doa khusus Untuk melawan santai tadi Nah bagi sahabat-sahabat Pesan saya Jangan pernah takut Yang namanya santet Jangan pernah takut Yang namanya dengan jin Itu Wajib kita lawan Bagaimana kita melawannya Dengan cara kita Rajin dalam beribadah Bukan kita melawan Dengan nafsu Dengan energi Tenaga Bukan ya sahabat ya Untuk melawan santet itu Sebenarnya kuncinya Dengan cara kita Rajin dalam beribadah Yang senantiasa mengingat Allah Insya Allah Dengan sendirinya Segala bentuk negatif Sebesar apapun itu Tidak akan mampu menembus Tubuh kita Ya sahabat Apalagi untuk melawan santet Kalau bagi saya Melawan santet itu mudah ya sahabat ya Jadi kalau ada orang Yang kena santet Datang kepada epokan saya Saya obati Seobati Dan saya jelaskan juga Karena yang namanya santet itu Tidak semuanya Itu adalah Perbuatan-perbuatan jin Terkadang orang Yang sakit Pikirannya Jiwanya Fisiknya Mengatas namakan santet Ada juga ya sahabat ya Tapi kalau saya pribadi Kebanyakan orang penyakit Datang dari pikirannya Bukan dari santet Kebanyakan ya sahabatnya Rata-rata orang Sakit Datang dari pikirannya Pikirannya yang membentuk Suatu penyakit Dalam tubuhnya Sehingga rasa curiga Rasa curiga itu muncul Membentuklah Saya diserang orang Saya disakiti orang Akhirnya Datang ke dukun Ketika ada orang sakit Datang ke dukun Maka langsung diklaim Sama si dukun itu Penyakitnya adalah santet Nah tapi kalau saya Tidak sahabat ya Saya melihat dulu Ini orang penyakit Derita psikologis Atau Dia memang benar-benar Kena gangguan gaib Kalau orang-orang yang Kena gangguan gaib Otomatis kita bacakan Ayat-ayat Allah Kita rukiah Maka dengan sendirinya Jin-jin yang ada di badan Ataupun penyakit-penyakit Yang sifatnya non-medis Itu Bisa disembuhkan Allah yang menyembuhkan Lewat media doa-doa Tapi kalau penyakit Derita psikologis Biasanya saya dengan Metode Menterapi pikirannya Memprogram pikirannya Membuang semua pikiran-pikiran Negatif yang ada Dalam tubuh pasien Lalu Memasukkan suatu Sugesti-sugesti positif Agar manusia itu sadar Bahwa penyakit itu datang Dari pikirannya sendiri Bukan dari Orang lain yang mengirimkan Datang ke dukun Menyantet dia tidak ya Tapi kalau datangnya ke dukun Otomatis penyakit apapun Itu akan dikatakan Santet Nah ketika dikatakan Santet yang lebih Bahayanya lagi Ada satu fitnah Yaitu Si dukun mengucapkan Ini yang menyerang Orang dekat Nah otomatis Si korban itu Si pasiennya itu Taknya berpikir Untuk mencari Orang-orang terdekat itu Dan apabila Menyimpan rasa Kebencian Pasien itu Maka Tertujulah Pada orang yang Dimaksud tadi Nah akhirnya Padahal orang yang Dimaksud tadi Tidak melakukan Santet Tidak membenci dia Tidak menyakiti dia Tapi karena Suuzon tadi Berperasaan keburuk Maka jadilah fitnah Nah itu yang harus Dijaga sahabat ya Nah ini media-media Santet seperti ini Memang bahaya Sahabat Kalau tidak Ditangani Atau Dimusnahkan ya Saya bukan Memusnahkan Pusakanya Sahabat Tapi saya memusnahkan Kodam yang ada Di dalam ini Yang ada Dalam pusaka ini Nah karena Ini kodamnya Tidak bagus ini Kenapa Saya bilang Tidak bagus Karena efeknya Adalah Jin kafir Jin kafir Yang kerjaannya Ini Kalau tidak Menggoda manusia Dia menyakiti manusia Sama Kayak ini Sahabat Cuman energinya Lebih besar yang ini Nah ini Untuk sahabat Sahabat Siapa nih Sahabat Yang pernah Disantet Pernah merasakan Santet Ini nanti Mau saya bakar Aja ini Tali pocong Ini lebih baik Saya bakar Aja Biar tidak Disalahgunakan Lagi oleh Si Boneka Ini Saya bakar Juga Nah Keris ini Mungkin nanti Saya bawa Aja ini Sahabat Tapi Saya musnahkan Dulu Ini Kodam-kodam Karena Kalau tidak Dimusnahkan Dia akan Mengganggu Terus Ini Bahkan Bisa Kembali Kemajikannya Lagi Ini Kalau Ditarik Selah Oke Sahabat Ini Nanti Dia akan Saya musnahkan Ini Kodam Di dalam Ini Akan Saya bersihkan Semua Ini Dan Ini Sebagai Penjelasan Untuk Kepada Sahabat Sahabat Semua Ini Salah Satu Media Media Yang Digunakan Oleh Si Dukun Untuk Menyantet Ada Tali Pocong Ada Kris Ada Media Boneka Inilah Media Yang Digunakan Dukun Untuk Menyantet Dan Pesan Saya Untuk Para Sahabat Bagi Sahabat Sahabat Semua Tidak Usah Takut Dengan Benda Benda Seperti Ini Sebenarnya Tidak Bahaya Sahabat Tidak Bahaya Yang Bahaya Itu Kalau Sahabat Meninggalkan Ibadah Lalu Digoda Setan Menjadi Manusia Kafir Itu Yang Bahaya Oleh Karena Itu Sahabat Tetap Waspada Apapun Yang Terjadi Dalam Dunia Ini Adalah Suatu Ujian Dan Sobaan Dari Allah Pada Intinya Ketika Manusia Rajin Beribadah Kejalan Yang Benar Maka Dia Akan Tahu Yang Mana Yang Baik Dan Mana Yang Buruk Yang Insyaallah Suatu Keburukan Seperti Ini Akan Ditinggalkan Ketika Punya Masalah Dia Akan Datang Ke Ustadz Datang Ke Kiai Meminta Solusi Bukan Datang Ke Dukun Pesan Saya Itu Kalau Ada Orang Yang Mengaku Ustadz Mengaku Kiai Tapi Permainannya Itu Permainan Dukun Yang Dimainkan Itu Saya Bilang Tapi Dukun Berkedok Ustadz Atau Berkedok Kiai Insyaallah Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Bagi Sahabat Sahabat Semua Mudah-mudahan Sahabat Bisa Menjadi Orang Yang Paham Dan Orang Yang Lebih Berhati-hati Lagi Agar Tidak Salah Melangkah Insyaallah Ya Sahabat Mungkin Mudah-mudahan Edukasi Ini Cukup Selanjutkan Live-nya Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh